Dan namanya disebut orang Pentasehatnya sungguh ajaib Allah berkasa Bapak yang kekal Dia sang Raja damai Yesusku engkau Rajaku Engkau mulia engkau ajaib Segala hormat sembah pujian Bagi Yesus Sang Raja Dan namanya disebut orang Pentasehatnya sungguh ajaib Allah berkasa Bapak yang kekal Dia sang Raja damai Yesusku engkau Rajaku Engkau mulia engkau ajaib Juni sama dunia Sangku dia sang Raja Terima kasih atas kebersamaan kami di sini Dan kami memperingati Kelahiranmu Allah yang inkarnasi ke bumi Dengan hikmat Dan kami Mensyukurnya bahwa Oleh karena kehadiranmu Kami terhitung sebagai anak-anakmu Yang kau warisi Kehidupan kekal Dan kami hidup bersama-sama dengan kau nanti ya Tuhan Dan Hari demi hari Sempurnakanlah kami dengan firmanmu Dan sebentar lagi kami akan belajar tentang firmanmu Berikan kami hati dan pengertian Yang diterangi oleh roh kudusmu saja Besyem ha'af Amin Shalom semua Terima kasih Ibu Grace Dan semuanya yang sudah hadir di sini Salam kenal Natal yang hikmat ini Kita akan mempelajari Natal pertama di Migdal Eder Menara Kawanan Domba di Bethlehem, Efratah Apa itu Migdal Eder? Mungkin Anda Ada yang baru mendengar hari ini Apa itu Migdal Eder? Migdal Eder adalah tempat di mana Yesus itu lahir ke bumi Dan ini merupakan Suatu pengenapan dari nubuat dan janji Dan janji mengenai Allah yang akan hadir ke bumi itu Bukan Dimulai pada Jaman-jaman Israel awal itu bukan Tetapi justru Sejak Adam dan istrinya Jatuh ke dalam dosa di Taman Iden Nah Inkarnasi adalah suatu pengenapan janji Janji yang di mana ditulisnya Yaitu janji yang ada di Kejadian 3 ayat 15 Jadi kejadian 3 ayat 15 ini adalah Dasar dari seluruh Alkitab kita Kenapa Allah itu Harus lahir ke bumi Yang kita peringati pada setiap hari Natal ini Nah biasanya kalau kita Hari Natal itu Langsung dikasih Suatu cerita Yesus dan orang tuanya Yusuf dan Maria ini Kemudian melahirkan Di Bethlehem Dan disitulah Yesus lahir di kandang domba Itu saja Tetapi kenapa Allah itu harus inkarnasi Itulah yang akan kita pelajari bersama pagi ini Mengapa Memperingati Natal Dan sebenarnya Natal ini Tidak bisa berdiri sendiri Natal itu akan selalu terkait Dengan Pasca Natal kelahirannya Dan Pasca kematiannya itu Selalu terkait Tidak akan bisa terpisah Apalagi Yesus lahir di Migdal Eder Nah Apa hubungannya Migdal Eder dengan kelahirannya Yaitu Natal Dan juga bagi Pasca Yaitu kematiannya Maka seperti apa yang Diajarkan oleh Rabi Saul Atau Rasul Paulus Dalam 2 Timutus 2 ayat 8 Ingatlah ini Yesus Kristus Yang telah bangkit Dari antara orang mati Yang telah dilahirkan Sebagai keturunan Daud Itulah yang kuberitakan Di dalam Injilku Jadi Anda ingat disini Bahwa apa yang Diberitakan oleh Rabi Saul Seorang yang sangat khusus Dipilih oleh Tuhan Yesus Untuk memberitakan Injilnya Dari kalangan orang Yahudi Dan Bahkan dari kalangan terpelajar Orang Yahudi Yaitu kaum Rabi Disini Rasul Paulus Atau Rabi Saul Mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan Adalah Kristus yang telah bangkit Berarti Berita tentang kebangkitannya Dari antara orang mati Juga termasuk Kematianya Yang dilahirkan Sebagai keturunan Daud Jadi Lahir mati Dan bangkit Ini adalah Suatu yang terkait Maka kalau ada orang Bicara Gak penting itu Natal Yang penting Pasca Kalau ada orang mati Pasti dia pernah lahir Kenapa Yesus mati Di kayu salib Pasti dia pernah lahir Dan tiga hal ini Selalu berkaitan Dan itulah Injil dari Rasul Paulus Yang dia beritakan Kemana-mana Yaitu Yesus Kristus Yang dilahirkan Dari keturunan Daud Yang kemudian Mati Dan kemudian Dibangkitkan Matinya tidak selesai Di situ Tetapi Dia dibangkitkan Dan itulah Sentral dari Berita Injil Yang dilakukan oleh Rabi Saul Nah Seperti yang ditulis Dalam Lukas 2 ayat 11 Memang tidak ditulis Dalam Alkitab itu Hari kelahiran Yesus Tetapi Bapak-bapak gereja Melakukan suatu Penelitian Dan Pada tanggal 25 Desember Yang 25 Desember Pada tahun 5 sebelum Masehi Itu ternyata Equal dengan Tahun Yahudi 25 Kislev Tahun 3757 Kalender Yahudi Nah Disini Dikatakan Hari ini Lahir bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Jadi anda lihat disini Ada Kristus yang lahir Dan dia adalah Tuhan Nah Pernyataan bahwa dia adalah Tuhan Dan kemudian ada Juru Selamat Lahir dimana? Di Kota Daud Dimana sih itu Di Kota Daud? Kota Daud adalah Kota Bethlehem Yang dimana itu adalah Tempat kelahiran Dari Raja Daud Dan memang ada Kota Daud yang lain Yaitu Kota Yerusalem Karena Kota Yerusalem Adalah satu kota Yang direbut oleh Raja Daud Ketika dia merebutnya Dari orang-orang Yebus Dan Yerusalem Menjadi ibu kota Dari Israel Nah Ir David Yang dimaksud pada Lukas 2 ayat 11 ini Adalah Kota Daud Yaitu Bethlehem Dan disitu Sang Juru Selamat Hadir Nah Kalau ada terminologi Juru Selamat Pastilah Ada sesuatu Yang perlu diselamatkan Berarti ada Suatu kecelakaan Kalau gak ada kecelakaan Gak perlu kan Juru Selamat Dan Juru Selamat itu Adalah Tuhan sendiri Allah yang inkarnasi Nah Maka kalau kita mempelajari Kenapa harus ada Juru Selamat Kenapa Yesus harus lahir Kenapa kita memperingati Natal Yang sebenarnya Berkaitan dengan Kematiannya Itu kita harus Mempelajari dari Kitab genealogi Yaitu Kitab Kejadian Berita Natal Tidak akan Nyampe ke hati Anda Kalau Anda Tidak Paham Apa yang ditulis Di dalam kitab kejadian Karena kitab kejadian Itu menulis Mula dari Segala sesuatu Langit dan bumi Ada di kitab kejadian Genealogi monodeisme Bada kejadian Satu ayat satu Genealogi air Genealogi Cakrawala Tumbuhan Kalendar Genealogi kalendar Ada di kitab kejadian Yaitu pada saat Allah menciptakan Matahari Dan bulan Dan Dan dua benda itu Menjadi tanda-tanda Bagi waktu Dan musim-musim Jadi Genealogi kalendar Ada di kitab kejadian Genealogi manusia Genealogi binatang di darat Genealogi nafas Genealogi berkat Beranak Dan bertambah Banyaklah Penuhilah bumi Dan itu adalah Genealogi berkat Allah Yang ditulis dalam Kejadian satu Ayat 28 Kemudian ada Genealogi pernikahan Genealogi keselamatan Nah disini Ada genealogi Keselamatan Disitulah Mula kenapa Tuhan itu harus Sekaligus menjadi Juru selamat Bagi Ciptaannya Karena ada Genealogi Keselamatan Yang dimana Manusia itu Mengalami Kecelakaan Yang luar biasa Yang dampaknya Adalah Kematian kekal Dan disitu Pula ada Genealogi Pakaian Anda coba Membaca Di kitab suci Manapun Atau di buku Filsafat Manapun Yang terbaik Yang bicara Mengenai Kenapa manusia Itu harus Berpakaian Itu tidak Akan ada Kecuali pada Kitab Torah Kitab kejadian Genealogi Ibadah sakramental Yaitu Pengampunan Dengan darah Hanya ada Di kitab kejadian Karena Di Kitab kejadian Ini Yaitu Di taman Ideng Mula dari Dasar Ibadah sakramental Kenapa orang-orang Yahudi Kenapa orang-orang Israel itu Selalu Mempersembahkan Korban Untuk Pengampunan Dosa Semuanya Ada di kitab Kejadian Dan bahkan Genealogi Bahasa-bahasa Genealogi Orang pilihan Genealogi Bangsa pilihan Nah Kenapa ada Genealogi Bangsa pilihan Karena disitulah Sang penyelamat Itu akan Lahir Maka Penting Untuk menulis Genealogi Lahirnya Sebuah bangsa Kitab suci mana Yang bicara Mengenai Kelahiran Sebuah bangsa Tidak ada Kecuali Kitab Torah Yaitu Kitab kejadian Nah Keadaan Apakah Yang memaksa Adanya Juru selamat Karena Karena ada Kecelakaan Apa sih Kecelakaannya Itu Yaitu Kejatuhan Manusia Dalam Yesaya 43 Ayat 11 Tuhan Berfirman Anohi Anohi Adonai Fein Mibaladai Mosya Aku Akulah Tuhan Dan Tidak ada Juru selamat Selain Selain Daripadaku Nah Jadi Disini Adalah Suatu Penegas Kalau kita Mempercaya Ada Juru selamat Pasti Dia itu Adalah Allah Saja Tuhan Saja Karena Tidak ada Juru selamat Yang lain Selain Lainnya Daripada Allah Itu Sendiri Maka Kalau kita Mempercayai Atau Mengimani Bahwa Yesus Kristus Adalah Juru selamat Bagi kita Maka Dengan Dasar Yesaya 43 Ayat 11 Ini Itu Adalah Dasar Kita Juga Mempercayai Bahwa Yesus Adalah Tuhan Allah Yang Inkarnasi Itu Nah Kita Akan Mempelajari Tentang Hukum Pertama Yang Ditetapkan Oleh Tuhan Dan Hukum Larangannya Yaitu Dalam Kejadian 2 Ayat 16 Sampai 17 Lalu Tuhan Allah Memberikan Perintah Ini Kepada Manusia Semua Pohon Di Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Nah Ini Yang penting Tetapi Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Jangan Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Frasa Kedua Jadi Disini Pada Hari Engkau Melanggarnya Pada Hari Engkau Memakannya Pada Hari Engkau Berdosa Pastilah Engkau Mati Maka Harga Pelanggaran Adalah Mati Inilah Yang Menyebabkan Adam Adam Itu Jadi Celaka Kecelakanya Dimana Ketika Adam Itu Memakan Buah Yang Dilarang Oleh Tuhan Nah Apa Yang Ditulis Dalam Kejadian 2 Ayat 17 Bahwa Harga Pelanggaran Adalah Mati Itu Dituliskan Ulang Oleh Rabi Saul Dalam Roma 6 Ayat 23 Dinyatakan Demikian Sebab Upah Dosa Adalah Mati Dasarnya Dimana Dasarnya Di Kejadian 2 Ayat 17 Jadi Perjanjian Baru Tidak Akan Terlepas Dari Dasar Dari Ajaran Yaitu Kitab Kejadian Dan Disini Tidak Berhenti Sampai Disitu Rasul Paulus Mengatakan Upah Dosa Adalah Mati Ya Memang Tetapi Ada Tarunia Allah Yaitu Hidup Yang Kekal Jadi Disini Ada Mati Maut Itu Dikontraskan Dengan Hidup Yang Kekal Di Dalam Yesus Kristus Dan Itu Merupakan Pengenapan Dari Kejadian 3 Ayat 15 Jadi Kejadian 3 Ayat 15 Itu Adalah Dasar Dari Dari Kenapa Allah Itu Harus Inkarnasi Perempuan Terberdaya Oleh Ular Iya Memang Dan Kemudian Ia Memakannya Dan Kemudian Ia Memberikan Kepada Suaminya Tapi Suaminya Itu Tidak Mengoreksi Istrinya Dan Dia Ikut Makan Dan Disitulah Adam Mengkonfirmasi Kesalahan Istrinya Dan Kemudian Mereka Sama-sama Jatuh Kedalam Dosa Dan Ketika Perempuan Memberikan Kepada Suaminya Ya Dimakan Aja Tidak Pake Mengkoreksi Suaminya Makan Dan Inilah Kenapa Disebut Sebagai Dosa Adam Ketika Istrinya Makan Tidak Terjadi Perubahan Apa-apa Barulah Ketika Suami Ikut Makan Dan Dia Mengkonfirmasi Kesalahan Istrinya Fayokal Disitu Dan Sebenarnya Adam Seharusnya Tahu Bahwa Pada Hari Ia Makan Ia Mati Tetapi Ia Makan Dia Terperdaya Oleh Tipu Muslihat Bahwa Dengan Memakan Buah Itu Dia Akan Menjadi Seperti Allah Jadi Disini Adalah Suatu Pelanggaran Atau Pemberontakan Adam Kepada Tuhan Karena Dia Ingin Seperti Allah Nah Keinginan Seperti Allah Inilah Yang Menjadikan Kecelakaan Bagi Si Adam Itu Dan Tuhan Harus Bertindak Ketika Adam Berdosa Tuhan Bertanya Ayekah Dimana Kamu Nah Ini Suatu Kontradiksi Bagaimana Allah Yang Mahatau Itu Bisa Bertanya Adam Dimana Kamu Bukankah Dia Mahatau Bukankah Dia Tau Adam Sedang Memakai Cawat Dari Kulit Daun Dan Kemudian Masih Semunyi Juga Pertanyaan Adam Dimanakah Kamu Ayekah Itu Adalah Suatu Ungkapan Kesedihan Dari Tuhan Aduh Adam Dimana Kamu Disini Adalah Suatu Ungkapan Dimana Allah Mengenangi Kematian Adam Dan Inilah Kecelakaan Maka Karena Ada Kecelakaan Harus Sang Juru Selamat Dan Saat Itu Pula Tuhan Melakukan Tindakannya Yang Pertama Sekarang Kita Tau Kenapa Harus Ada Juru Selamat Karena Ada Kecelakaan Kecelakaannya Dimana Kecelakaannya Di Taman Iden Dan Itulah Yang Diungkapkan Oleh Rabi Saud Upah Dosa Adalah Maut Nah Inilah Kecelakaannya Maut Itu Telah Merenggut Manusia Pertama Dan Saat Itu Juga Tuhan Bertindak Bertindak Melalui Apa Melalui Pemberesan Dosa Yaitu Tipologi Pengampunan Dosa Yang Pertama Yang Dilakukannya Sejak Di Taman Iden Dan Itu Diungkapkan Pada Kejadian 3 Ayat 17 Yang Disebut Sebagai Proto Evangelium Atau Injil Yang Pertama Besorat Harishonah Injil Yang Pertama Dan ini Merupakan Harapan Pemberesan Dosa Kemudian Keturunannya Keturunannya Akan Meremukkan Kepalammu Dan Engkau Akan Meremukkan Tumitnya Jadi Ketika Manusia Itu Sedang Saling Menyalahkan Ada Menyalahkan Istrinya Istrinya Menyalahkan Ular Dan Disitu Ada Suatu Firman Yang Paradoks Tuhan Menjanjikan Seorang Keturunan Nah Ini Dibaca Bapak Gereja Irenaeus Dan Ada Juga Kalangan Orang Yahudi Yaitu Murid Terbaik Dari Beit Hilal Namanya Jonathan Ben Ushel Memandang Kejadian 3 Ayat 15 Ini Sebagai Suatu Harapan Bagi Adam Dan Bahkan Itu Disebut Dalam Teologi Kristen Sebagai Injil Yang Pertama Jadi Injil Yang Pertama Itu Bukan Matius Tetapi Kejadian Di mana Itu Di Kejadian 3 Ayat 15 Adam Itu Diciptakan Oleh Tuhan Dengan Intelektual Yang Tinggi Sebab Di Dalam Kejadian 1 Ayat 26 Dikatakan Bahwa Aku Akan Menciptakan Manusia Di Dalam Gambar Dan Rupa Kita Dan Betullah Ketika Tuhan Membentuk Manusia Itu Dari Debu Yang Dari Tanah Tuhan Betul-betul Menempatkan Gambar Dan Rupanya Itu Dengan Menghembuskan Nishmat Hayim Atau Nafas Kehidupan Di Dalam Hidung Adam Dan Disitulah Gambar Dan Rupa Ada Di Dalam Diri Adam Nah Di Dalam Menghayati Kejadian 3 Ayat 15 Ini Baik Bapak Gereja Irenaius Maupun Jonathan Ben Ushiel Itu Mereka Mencoba Memahami Apa Yang Dipikirkan Oleh Adam Sebagai Makhluk Yang Paling Pintar Saat Itu Bagaimana Mungkin Di Dalam Proto Evangelium Pada Hari Kematian Adam Tuhan Mengatakan Aku Akan Mengadakan Permusuhan Berdara Antara Engkau Dan Perempuan Ini Antara Keturunan Dan Keturunannya Nah Kenapa Ada Keturunannya Bukankah Itu Adalah Hari Kematian Adam Berarti Disini Adam Melihat Ada Harapan Kehidupan Pada Hari Kematianya Dan Jonathan Ben Ushiel Maupun Bapak Gereja Irenayus Mencoba Mendalami Apa yang Dipikirkan Oleh Adam 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 Sebagai Manusia Pertama Yang Sangat Cerdas Dia Memahami Ada Paradoks Di hari Kematianya Justru Disitu Ada Harapan Kehidupan Yang Harapan Kehidupan Itu Melalui Istrinya Melalui Keturunan Perempuan Dan Bahkan Dalam Kejadian 3 Ayat 15 Yang Diterjemahkan Oleh Jonathan Ben Ushiel Dalam Bahasa Aram ia menambahkan kata Malha Mesihah, yang dimana itu merupakan suatu harapan hadirnya Sang Mesias. Jadi Irenaeus, Jonathan bin Usyil, sama-sama memandang bahwa kejadian 3 ayat 15 sebagai suatu berita baik yang pertama. Dan kita akan mempelajari satu tipologi yang dilakukan oleh Allah sejak di Taman Iden, bahwa cara bebas dari mati, mati harus dibayar mati pada hari kematian Adam, pada hari pelanggarannya. Tuhan melakukan suatu tukar guling kematian yang pertama yaitu dengan apa? Allah mengambil binatang yang tidak berdosa, membunuhnya, kemudian mengambil kulitnya itu untuk dijadikan sebagai pakaian bagi Adam. Dan itu merupakan suatu tipologi, suatu lambang dari pengampunan dosa, upah dosa yang adalah mati dibayar dengan kematian. Kematiannya siapa di Taman Iden ini? Yaitu kematian dari binatang yang tidak berdosa, yang dibunuh gara-gara Adam berbuat dosa. Nah, kejadian tiga ayat 21 adalah satu tipologi lambang bahwa harus ada kematian untuk membayar kesalahan Adam. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan ini merupakan suatu lambang dari tukar guling kematian yang pertama dan disitulah Allah bertindak yang pertama kalinya sebagai juru selamat. Tuhan sendiri yang melakukan keselamatan itu. Karena Adam yang memakai pakaian dari dedaunan pohon arah itu tidak diterima Allah. Karena itu adalah inisiatif manusia. Upah dosa adalah mati. Harus ada harga kematian untuk membayar kesalahan Adam ini. Maka tidak lain, tidak bukan bahwa sang juru selamat, hago el-hadam, sang penebus dosa dengan darah itu adalah Allah sendiri. Anohi, anohi, adonai. Fe'in mi bala daimushya. Dan dosa itu bukan hanya melahirkan suatu kejahatan, bukan. Dosa yang terpenting yang dilihat oleh Tuhan itu, dosa membuat suatu pemisahan antara Tuhan dan manusia yang dikasihinya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, jadi dosa itu menimbulkan pemisahan. Kalau terpisah, maka harus ada harga mendekat. Nah, apa sih harga mendekat? Harga mendekat itu adalah korban. Karena korban itu terbuat dari satu kata yang berasal dari kata karaf, yang artinya mendekat. Maka kalau mau mendekat kepada Tuhan, harus ada harga nyawa. Nah, harga nyawa yang dilambangkan oleh Tuhan sejak di Taman Eden, yaitu ada kematian binatang di Taman Eden. Itulah sebabnya ini menjadi suatu dasar dari semua ibadah sakramental Israel. Ini menjadi genealogi ibadah sakramental. Dan Anda lihat, semua tipe-tipe pengampunan dosa, pengampunan kesalahan selalu mengandung darah. Korban bakaran, imamat 1 ayat 1-17, mengandung darah. Korban kedamaian, imamat 3 ayat 1-17, mengandung darah. Korban pelanggaran, pasti mengandung darah. Korban pengampusan dosa, imamat 4 ayat 1-35, mengandung darah. Korban penempusalah, imamat 5 ayat 14, mengandung darah. Jadi, selalu ada darah. Kenapa ada darah? Dan ini semuanya adalah lambang yang dimana harus digenapi pada akhirnya. Nah, ini kalau saya ibaratkan ini seperti Tuhan sedang teken cek mundur. Upah dosa mati, hutangnya mati. Tuhan teken. Dan pembayaran atas hutang dosa yang upahnya mati itu, dengan perlambangan darah binatang, teken cek mundur. Korban bakaran, korban gedamaian, korban penghapusan dosa, korban pelanggaran, korban penebusalah. Ini seolah-olah semuanya itu adalah cek mundur. Dan cek mundur ini harus dilunasi pada akhirnya. Nah, siapa yang melunasi? Yaitu Yesus Kristus. Maka, dengan kasihnya pula, Tuhan mengusir manusia. Karena Tuhan tidak ingin manusia di dalam keberdosaannya, kemudian dia makan buah kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu juga. Kalau dalam keadaan berdosa manusia itu makan buah kehidupan, maka dosa manusia akan menjadi kekal. Tuhan tidak ingin dosa manusia itu menjadi kekal. Maka manusia itu dibiarkan menjadi mortal dengan tanah yang sudah dikutuknya itu. Maka nanti, kalau nanti Adam itu harus mati karena konsekuensi kutukan tanah itu, dia tetap akan bisa hidup karena ada sang penembus dosa. Kapan? Yaitu kematian Yesus di kayu salib. Maka Tuhan harus mengusir manusia ini dari taman Eden. Dan kata pengusiran di taman Eden ini ditulis dengan dua kata cerai di dalam perjanjian lama. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu di taman Eden, dari taman Eden. Mengusir itu syalah, syalah itu artinya bercerai. Tuhan menceraikan manusia. Dan kemudian di ayat 24, Tuhan menghalau, Tuhan menceraikan manusia. Ditulis dua kali kata cerai. Ini adalah menunjukkan betapa seriusnya upah dosa itu yang menyebabkan pemisahan antara Tuhan dan manusia. Dan harus ada harga mendekat. Dan oleh dosa Adam, maka dia menurunkan tabia dosa bagi semua manusia. Bayi memang belum berdosa, tetapi dia sudah memiliki tabia dosa. Maka semua manusia di dunia ini secara keseluruhan terhisap memiliki tabia dosa. Anak kecil tidak usah diajari berbohong, dia akan bisa berbohong sendiri. Itu namanya tabia dosa. Dan tabia dosa inilah yang diwariskan oleh Adam kepada seluruh keturunannya. Maka kalau dosa itu berawal dari satu Adam, maka cukup satu Adam untuk membereskan dosa. Dan sang pemberes dosa itu adalah Allah sendiri. Dosa satu Adam awal dibereskan oleh satu Adam akhir. Karena itu Allah tidak menginginkan korban manusia selain dari dia sendiri. Allah yang inkarnasi. Karena Allah yang secara tegas menghisap upah dosa yang adalah mati itu untuk dirinya sendiri. Dan itulah harga pengampunan yang dari Tuhan. Jadi kalau ada orang memberikan hutang kepada temannya dan kemudian dia mengatakan hutangmu sudah dilunasi. Saat itu pula dia menghisap kerugian itu. Kalau temannya hutang 10 juta dan dia mengatakan hutangmu sudah diampuni, hutangmu sudah dilunasi. Maka dia dengan sendirinya menghisap harga kerugian sebanyak 10 juta itu. Demikian Tuhan ketika dia mengampuni dosa, dosamu sudah diampuni. Emang gampang mengampuni dosa. Upah dosa adalah mati. Maka kalau upah dosa adalah mati dan Tuhan itu mengampuni dosa kita. Maka dengan sendirinya Tuhanlah sendiri yang menghisap konsekuensi dari dosa itu. Itulah kenapa Tuhan harus inkarnasi ke bumi. Dan ketika Allah inkarnasi ke bumi, dia memilih jalur yang khusus. Dari Adam, dia memilih Seth. Dari Seth, dia memilih Nuh. Dari Nuh, dia memilih Sam. Nah disini ada perkawinan campur. Maka ada bencana air bah dan Tuhan mau memulai kehidupan manusia itu dari Nuh saja. Dari Nuh, dia memilih Sam. Dari Sam disini ada garis mesianik yang dimana mulai dari Abraham akan melahirkan sebuah bangsa. Yaitu bangsa Israel. Jadi kalau Alkitab kita menulis sila-sila dengan begitu ketat. Kenapa? Karena Alkitab memang bicara mengenai pemilihan sebuah bangsa. Dari Nuh ada Sam. Dari Sam ada Abraham. Dari Abraham ada Isaac. Dari Isaac ada Yaakub. Kemudian Israel. Dan dari Israel, Tuhan memilih garis yang khusus lahirnya Sang Mesias. Sang Mesias gak bisa lahir di sembarangan agama atau di sembarangan bangsa. Yang dimana bangsa itu kemudian menjadi penyembah-penyembah pagan. Dan kemudian Yesus lahir disitu gak bisa. Tuhan mempersiapkan suatu garis yang khusus dan dia memperkenalkan siapa dirinya. Memperkenalkan namanya melalui bangsa Israel. Dan disitu bangsa Israel dididik menurut hukum Tuhan. Dan dari bangsa Israel itulah Allah harus inkarnasi ke bumi. Kenapa? Sebagai pembayar dosa. Nah sekarang kita masuk kepada topik utama. Nah topik utama ini gak akan Anda mengerti kalau Anda gak mempelajari kitab kejadian. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Itu gak sembarangan. Itu bukan kebetulan. Kenapa lahirnya harus di kandang domba? Itu juga bukan kebetulan. Karena Yesus lah nanti sebagai pengenap dari semua domba-domba yang dikorbankan di ba'id Allah. Nah Yesus secara khusus lahir di kawasan Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Menara kawanan domba. Yang artinya disitu tempatnya para domba. Nah kalau kita membaca kejadian 35 ayat 16 sampai 21. Disitu ada disebut secara khusus suatu tempat yang namanya Migdal Eder. Dan Migdal Eder ini dibangun oleh Yaakub. Nah Anda tahu sekarang apa hubungannya antara Yaakub dengan Migdal Eder ini. Yang dimana Yaakub itu menurunkan bangsa Israel. Kenapa Yaakub mendirikan suatu kawasan yang namanya Migdal Eder? Yaitu untuk menjadi ingat-ingatan baginya di dalam kesedihannya ketika istri yang disintainya itu mati. Siapa istri yang dicintainya itu? Dia adalah Rahel. Rahel itu artinya biri-biri bertina. Maka dia kalau ingin mengingat memori yang indah terhadap istrinya yang artinya biri-biri itu. Maka dia membangun sebuah kawasan khusus yang namanya Migdal Eder. Dan dia mengingat tentang istrinya itu. Nah kita baca ayatnya secara cepat supaya Anda tahu latar belakang dari Migdal Eder ini. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Bethel ketika mereka tiba berapa jauh dari Efratah. Bersalinlah Rahel dan bersalinnya ini sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin berkatalah bidan kepadanya janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian. Diberikanyalah nama Benoni yang artinya anak kesengsaraanku. Tetapi Yaakub ayahnya ini gak mau gak setuju masa anak kok dinamain anak kesengsaraanku. Maka dia mengganti nama Benoni itu tadi dengan Benyamin. Inilah anak yang membuat si ibu ini menjadi tewas karena persalinan. Dan karena meninggalnya Rahel ini Yaakub mendirikan suatu tugu-kubur bagi Rahel sampai sekarang. Dan perangkatlah Israel di situ lalu memasang kemahnya di seberang Migdal Eder itu. Nah Migdal Eder yaitu artinya suatu tempat yang dimana bagi Israel atau Yaakub ini untuk mengingat memori tentang istri yang dicintainya itu. Nah Anda kalau melihat bangunan ini dan pernah Anda kunjungin di Israel ini adalah Rachel Tum. Ini adalah kuburan bagi Rahel yang dibangun oleh bangsawan Inggris pada sekitar abad ke-18. Dan itu untuk mengingat istrinya yang juga meninggal. Nah karena lama tidak memiliki anak maka si bangsawan ini untuk mengingat-ingat istrinya yang meninggal di tempat itu juga. Maka dia membangun suatu kawasan yang namanya Kever Rahel dan kubah seperti ini. Tentu saja bukan bangunan pada sekitar 4.000 tahun yang lalu gak mungkin. Nah ini adalah bangunan sekitar abad ke-18 dan itu disebut sebagai Kever Rahel. Dan kuburan bagi Rahel. Dan itu ada di Bethlehem Efratah. Yang dimana di Bethlehem Efratah ini Yaakub mendirikan suatu tubuh yang khusus. Yaitu Migdal Eder. Untuk menjadi penghiburan baginya. Nah oleh Jonathan Ben-Usyel yang tadi saya sebut. Ini dijadikan sebagai suatu nubuat. Bahwa nanti ada penghiburan bagi Israel yang juga akan muncul di Migdal Eder. Nah menarik sekali bahwa dalam kejadian 35 ayat 21. Jonathan Ben-Usyel itu menambahkan kata Malha Mesyihah. Ada Raja Mesyias yang akan muncul pada hari-hari terakhir. Dan tempat yang namanya Migdal Eder ini oleh orang-orang Yahudi. Jadi bukan orang Kristen ya. Migdal Eder ada di Bethlehem Efratah oleh orang-orang Yahudi. Dipandang sebagai suatu nubuat bagi nanti muncul Sang Raja Mesyihah. Sang Malha Mesyihah ini. Sang Raja Mesyias ini akan menampakkan dirinya pada hari-hari yang terakhir. Itu ada di dalam penafsirannya orang Yahudi. Jadi di sini orang Yahudi dan orang Kristen sama-sama memandang bahwa Migdal Eder adalah suatu tempat yang dinubuatkan bagi kelahiran Sang Mesyias. Termasuk juga di dalam Mika 4 ayat 8. Hai engkau kawanan menara domba. Bahasa Ibrania Migdal Eder. Kemudian juga di dalam terjemahannya bahasa Aram oleh Jonathan Ben-Usyel. Dia juga lagi-lagi menempatkan nama Mesyihah di sini sebagai suatu penegasan bahwa di Bethlehem Efratah, di Migdal Eder itu nanti akan muncul Sang Raja Mesyias. Bukan cuma di Mika 48. Diulangi lagi dalam Mika 5 ayat 1. Jonathan Ben-Usyel juga menambahkan kata, Sang Mesyias. Saya baca dalam bahasa Indonesia-nya. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah. Hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku Sang Mesyias yang akan berkuasa di Israel. Yaitu dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakalah, sejak hari-hari penciptaan. Nah, kapan disebutnya sejak hari-hari penciptaan? Bukankah penyebutan tentang nama Yaakub, yaitu Akef dalam kejadian 3 ayat 15, dan juga keturunan sang perempuan itu sudah disebutkan oleh Tuhan sejak kitab kejadian 3 ayat 15, bukan? Dan inilah yang sedang dibahas oleh Mika dan oleh orang-orang Yahudi dipandang sebagai tempat, sebagai kelahiran Sang Mesyias. Ini juga ada di dalam buku saya, di Injil Salib di halaman 43. Jadi itulah kenapa imam-imam mahcus ini dari timur mengadakan perjalanan untuk memburu, untuk bertemu Raja Yahudi, dia kemudian menemui Raja Herodes. Mereka mungkin berpikir bahwa Raja Yahudi itu putra dari Herodes gitu. Pastilah dia tinggal atau dia lahir di istana. Tapi ternyata Herodes ini tidak tahu menahu. Dan kemudian Herodes mengumpulkan semua imam-imam dan para ahli Taurat dan itu ditulis dalam Matius 2 ayat 1 sampai 5 dengan tegas Herodes bertanya, dimanakah Sang Mesyias itu akan dilahirkan? Maka Sang imam-imam dan para ahli Taurat ini berkata, di Bethlehem di Tanah Judea. Ini klop dengan apa yang ditulis dalam kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, dan Mika ayat 1 yang dipandang oleh Jonathan Ben-Usyel tadi sebagai kelahiran Sang Mesyias. Demikian pula para imam-imam dan ahli Taurat memandang Bethlehem adalah tempat kelahiran dari Sang Mesyias. Dan di tempat inilah Allah itu inkarnasi. Dia menjadi sama dengan rupa manusia, menjadi daging. Nah kata inkarnasi itu berasal dari kata latin incarni. Dari sini muncul kata inkarnasi. Jadi kata inkarnasi adalah kata yang sangat alkitabiah dan itu merupakan istilah gereja. Jadi inkarnasi beda dengan reinkarnasinya orang Buddha maupun orang Hindu. Kita inkarnasi, bukan reinkarnasi. Jadi jangan dirancukan dengan reinkarnasi. Bukan. Ini inkarnasi. Inkarnasi hanya terjadi satu kali saja. Yaitu Allah yang menjadi daging. Satu kali ke bumi untuk membereskan. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh Adam, Adam awal, dibereskan oleh Adam akhir yang membereskan dosa. Dia menjadi daging. Nah, jadi ada nama Yaakub dalam kitab kejadian 3 ayat 15 dan itu merupakan suatu nubuat. Di mana ada nama Yaakub? Yaitu ada di dalam kata tumit ini. Karena kata Yaakub, Yaakov, itu artinya menumit. Jadi di sini sudah ada suatu tipologi atau perlambangan, suatu pernyataan dari Tuhan. Kenapa Tuhan menyatakan lambang? Karena ini akan, kalau langsung Tuhan itu mengatakan nama Yaakub, ini akan menjadi suatu pertanyaan bagi Adam. Apa itu Yaakub? Karena ini terjadinya ribuan tahun kemudian. Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi ribuan tahun kemudian. Tuhan sudah menembuatkan bahwa akan ada jalur dari tumit, si tumit yaitu Yaakub. Dan dia adalah keturunan sang perempuan, dia akan membereskan dosa. Dan lagi-lagi orang Kristen maupun orang Yaudi, memandang ayat ini sama-sama sebagai harapan akan keselamatan. Dan anti-type-nya, di mana itu anti-type-nya? Yaitu ketika Allah itu inkarnasi ke bumi. Nah, ada satu tulisan dari seorang historian. Dia adalah seorang Yahudi yang menjadi percaya Yesus. Dia menuliskan buku yang namanya The Life and Times of Jesus the Messiah. Dan sangat menarik di dalam penelitiannya ini, kita mengetahui bahwa Natal pertama yang di Migdal Eder itu menjadi suatu berita kelahiran sekaligus berita kematian. Itulah sebabnya ketika di awal tadi, kalau kita memperingati Natal, itu sekaligus kita juga memperingati Pasca. Karena berita Natal itu sekaligus berita kematian. Kok bisa? Bisa. Dan kita berhutang banyak terhadap penelitian dari Alfred Eidersham di sini, bahwa ada suatu rahasia yang dia ungkapkan secara luar biasa dan membuat kita mengerti hari ini. Dan dia mengatakan bahwa Sang Mesias yang muncul di Migdal Eder, itu Migdal Eder ini bukan tempat biasa. Jadi Migdal Eder itu bukan The Watchtower for the Ordinary Flux. Bukan. Tetapi suatu tempat yang khusus, yang di mana tempat itu merupakan suatu tempel tersendiri untuk sacrifice. Yang di mana domba-domba yang ada di Migdal Eder ini adalah suatu pemasok untuk domba-domba yang yang dipersembahkan di Bait Allah. Maka Yesus itu harus lahir di Migdal Eder, di Bethlehem, Efratah. Kenapa? Karena Yesus yang harus mengenapi segala domba-domba yang dipersembahkan, yang diulang-ulang sepanjang perjanjian lama dan akhirnya harus dilunasi, bukan? Nah, pelunasannya itu, yaitu ketika ada penampakan penyingkapan dari Sang Mesias dari Migdal Eder. Dan kelahirannya ini disebut secara tegas oleh Alfred Eidersheim di sini dalam tulisannya di tahun 1883. Kapan itu? Pada tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember hari ini adalah tepat hari kelahirannya. Kelahiran Kristus yang bertepatan pula dengan 25 Kislev. Nah, kandang domba yang di Palestina sana, di Tanah Suci, itu bukan gubuk. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kandang domba yang dimaksud adalah menara kawanan domba. Dan itu bukan gubuk. Dan bentuknya adalah gua. Dari mana lagi kita memahami itu? Yaitu tulisan dari Bapak Gereja dari Origen. Nah, yang dimana tempat-tempat kandang domba yang ada di Bethlehem Efrata sana, di Tanah Suci, itu bukan gubuk. Dan kalau misalnya digubuk di belakang rumah orang, itu bukan. Tetapi suatu tempat yang khusus, yaitu di mana? Di gua. Di gua yang dijadikan sebagai kandang domba, dan itu menjadi suatu tempat suci. Tempat suci untuk apa? Tempat suci untuk memasuk domba-domba di baik Allah. Maka, biasanya orang Kristen kan bilang begini, aduh kasihan ya, Allah yang maha tinggi kok lahir di kandang domba, aduh kasihan. Sebenarnya enggak. Karena memang seperti apa yang dinubuatkan, Migdal Eden, menara kawanan domba. Kandang domba itu bukan kandang domba biasa, tetapi kandang domba untuk memasuk semua korban-korban yang dipersembahkan di baik Allah. Maka, kalau ada sang pengenap dari domba-domba yang lahir di situ dan dipersembahkan di baik Allah, maka dengan sendirinya, sang pengenap itu harus lahir di kandang domba yang namanya Migdal Eden tadi. Maka, kalau ada di drama-drama Natal, di kartu-kartu Natal, Yesus kandangnya itu kandang kubuk seperti ini, itu sebenarnya kurang tepat. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tanah suci sana. Karena Migdal Eden, menara kawanan domba, itu seperti ini, buah seperti ini, dan kemudian ada menara kawanan domba yang memantau domba-domba yang dikembalakan di Bethlehem, di Ephrata sana. Nah, dan ini ada di tulisan di origen dari Alexandria, di dalam kontraselsum di sini. Nah, jadi kenapa Yesus harus lahir di kandang? Bukan kandang biasa ya, jadi Anda jangan bilang, aduh kasihan kok Yesus lahir di kandang domba. Karena ini adalah menara kawanan domba, dan dia menjadi pengenap dari domba-domba yang dikorbankan. Nah, gua tadi hari ini itu dibangun di atasnya sebuah gereja yang namanya The Church of the Nativity. Ini ada di Bethlehem, Ephrata, dan di mana di setiap tanggal 25 di situ diadakan suatu misa khusus. Karena memang 25 Desember adalah hari kelahirannya. Walaupun ada banyak sekali bahkan orang Kristen itu menganggap bahwa 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Ini mereka ikut-ikutan dengan suatu polemik-polemik yang muncul pada abad 18 yang dimana dari tuduhan seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski itu menuduh bahwa Natal itu menyerap dari pagang. Sebenarnya bukan. Dan tuduhan ini baru ada pada abad ke-18. Dan itu dibunyikan secara nyaring sehingga hari ini. Tetapi kalau Anda bertanya kepada saya, Natal itu betul-betul lahir, Yesus lahir pada 25 Desember yang equal dengan tanggal 25 Kislev tahun 3757. Tahun Yahudi. Dan kalau kita melihat Yesus harus lahir di kandang domba, maka berita Natal itu adalah sekaligus berita Pasca. Berita tentang kematiannya. Kenapa? Berita tentang kematiannya. Karena anak yang lahir di kandang domba itulah nanti yang harus mati dikorbankan. Nah kalau ada orang lagi-lagi menganggap bahwa Natal itu tradisi, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah tradisi turun-temurun, yaitu tradisi sorgawi. Karena ketika Allah itu inkarnasi ke bumi, malaikat di surga bersorak riang-ria menyanyikan lagu-lagu. Dan itu suatu tradisi yang berasal dari sorgawi. Malaikat itu berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan di kandang domba itu. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga dan memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat menyanyi dan ini menjadi tradisi bagi kita bahwa setiap Natal kita menyanyikan puji-pujian atas Allah yang inkarnasi. Kalau ada orang, orang Kristen sendiri memuli kita, kamu merayakan suatu tradisi, iya memang tradisi. Tapi tradisi dari surga bahwa pada kelahirannya malaikat di surga itu menyanyikan puji-pujian. Maka siapakah yang dapat melarang orang Kristen pada setiap hari Natal melakukan peringatan dengan riang-ria. Karena Allah yang inkarnasi dengan karsinya, dia lahir di kandang domba sebagai pengenap bagi semua domba-domba yang dikorbankan di baik Allah. Betapa mulianya. Dan ini dapat kita tegaskan pula dalam kitab tradisinya orang Yahudi. Bahwa apapun yang lahir di Bethlehem Efratah, di Migdal Eder, dan ditulis di dalam Mishnah Sheikh Halim 7 ayat 4. Hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara di padang-padang lumput tertentu dari Migdal Eder, lagi-lagi Anda lihat di sini, adalah yang digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di baik Allah. Maka tidak bisa tidak, Yesus pun harus lahir di tempat ini. Karena dia yang menggenapi segala binatang korban yang dipersembahkan di baik Allah. Betapa mulianya. Ini bukan hal yang tiba-tiba ada atau kebetulan bukan. Tetapi ini adalah memenuhi rencana besar yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan kebetulan kalau semua penginapan itu, semuanya itu terisi karena ada sensus. Kenapa? Karena memang Tuhan mengarahkan sang anak Allah yang inkarnasi itu harus lahir di Bethlehem Efratah. Di mana? Di Migdal Eder. Maka di Migdal Eder ini adalah suatu mula dari tradisi yang pertama. Peringatan Natal yang penuh hikmat dengan puji-pujian kepada Tuhan saja. Dan berita Natal ini sekaligus berita Pasca. Jadi jangan hanya memfokuskan pada Pasca. Ada orang yang mengatakan, yang penting itu Pasca. Oke Pasca, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Emang kalau Tuhan Yesus itu pernah mati, dia nggak pernah lahir. Tentu saja dia pernah lahir. Maka kelahirannya dan kematiannya itu berkaitan. Maka dia harus lahir di Migdal Eder. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius ayat 2-8. Inilah yang menjadi tema utama bagi Rasul Paulus atau Rabi Saul. Bahwa ingatlah ini. Sahortiskor. Ingat, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Berarti ada bangkit, ada mati. Yang telah dilahirkan, ada lahir di sini. Sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Maka kalau mau menjadi pengikut Kristus, apakah kita hanya ingat tentang kematiannya saja? Ya nggak dong. Yesus mati dan bangkit. Apakah Yesus kalau pernah mati dan bangkit, dia nggak pernah lahir. Tentu saja dia pernah lahir. Lahirnya apa? Lahirnya sebagai keturunan Daud. Lahir di kota Daud. Lahir di Migdal Eder. Yang bahkan oleh kedua kubu yang berseberangan. Baik antara orang Yahudi yang tidak percaya Kristus, maupun orang Kristen yang percaya Kristus. Dua-duanya melihat tempat yang namanya Migdal Eder adalah satu tempat bagi munculnya. Mesias yang dijanjikan itu. Maka saya tegaskan sekali lagi. Walaupun Natal itu adalah tradisi, tradisi yang bermula dari tradisi sorgawi. Natal adalah tradisi sorgawi yang pernah dilakukan oleh malaikat di sorga dan kita warisi sampai hari ini. Kita melakukan peringatan Natal yang hikmat. Natal pertama dimulai saat malaikat menyampaikan kelahiran Yesus Kristus. Dan kemudian dirayakan di sorga, di langit di sana, para malaikat bernyanyi. Dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahat tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau Anda dibully oleh orang-orang Kristen sendiri, kok kamu Natalan sih? Yang penting kan Pasca. Ah Natal itu tradisi. Anda bisa menjawabnya. Natal, berita Natal di Migdal Eder. Sekaligus berita kematiannya. Sebab disitulah dia menjadi penggenap bagi semua korban yang dikorbankan. Natal di Migdal Eder. Itulah sebabnya. Anda tahu ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis dan dia adalah putra dari Elisabeth dan Zakaria Imam. yang menolong kedua orang tua Yesus ini. Dan mereka tentu tahu bahwa Yesus itu lahir di Migdal Eder. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis ini mengatakan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa ada terminologi anak domba Allah secara khusus kepada Yesus yang sedang lewat di depannya. Ini disini si Yohanes Pembaptis dia enggak pakai tafsir. Dia langsung nunjuk ke hidungnya Yesus. Nih, inilah, itulah, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Karena Yohanes tahu persis Yesus Kristus dilahirkan di Migdal Eder. Dan itu menjadi penggenap dari semua yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel. Bahwa akan ada Sang Juru Selamat yang menghapus dosa dunia. Dan dia menjadi penggenapnya. Kenapa? Ada terminologi anak domba. Karena dia lahir di kandang. Kandang apa? Kandang Migdal Eder. Ini enggak akan diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis kalau dia tidak tahu kalau Yesus itu lahir di kandang domba itu tadi. Bukan sebagai penggenap bagi semua domba-domba yang dikorbankan. Dan bukan satu kali saja. Diulangi dua kali. Orang Israel kalau bicara dua kali itu artinya sangat serius. Dia mengulangi lagi. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, besokannya, lihatlah anak domba Allah. Kenapa dia melihat dengan mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dia mengulangi lagi. Karena dia adalah betul-betul yang nanti dikorbankan untuk pengampunan dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib adalah suatu kematian korban. Apa korban tadi? Kita sudah belajar tadi bahwa korban adalah harga mendekat. Karena dosa itu menimbulkan pemisahan, maka harus ada harga mendekat. Kalau di perjanjian lama dilambangkan dengan kematian darah-darah anak-anak domba, maka di perjanjian baru dilunasi, digenapi. Upah dosa adalah mati, mati harus dibayar mati. Maka harga mendekatnya, yaitu adalah kematiannya sendiri. Ala yang inkarasi menjadi korban. Dan kata korban itu berasal dari kata karaf, mendekat. Apa itu korban? Kalau korban hari ini bahasa Indonesia itu artinya apa? Korban banjir, korban perkosaan, gitu kan? Bukan. Kata korban yang alkitabiah dalam bahasa Ibrani adalah untuk mendekat. Jadi kalau ada korban, korban adalah harga mendekat. Yesus adalah korban bagi kita. Yesus adalah harga mendekat bagi kita. Dan itu diupayakan oleh Tuhan. Nah, maka ibadah kita adalah konsepnya anugrah. Yaitu apa sih konsep anugrah itu? Yang memberi tidak berkewajipan, yang menerima tidak punya hak. Adam berdosa, dia nggak punya hak kok untuk diampuni. Dia berdosa, upah dosa adalah mati. Tetapi Tuhan mengampuninya juga. Dengan perlambangan kematian darah binatang. Itulah kenapa Adam hari itu tidak mati. Dan masih punya kesempatan kehidupan untuk bertobat. Nah, ini adalah anugrah. Tuhan pun tidak memiliki kewajipan untuk mengampuni dosa kita, kan? Tuhan nggak punya kewajipan untuk mengampuni. Dan kita tidak punya hak. Itulah konsep anugrah. Tetapi dilakukan oleh Tuhan juga. Dia nggak wajib. Kita juga nggak punya hak. Tetapi dilakukan oleh Tuhan juga. Kenapa? Karena kasihnya. Itulah konsep anugrah. Konsep anugrah ini adalah suatu upaya surga mencapai manusia. Kalau upayanya surga Allah itu yang inkarnasi ke bumi dan membawa kita nanti diselamatkan untuk masuk ke LB3, langit baru dan bumi yang baru. Kita yakini bahwa itu akan nyampe. Kalau agama-agama lain itu upayanya manusia mencapai surga dengan melakukan apa? Amal ibadah. Amal ibadah itu apa sih? Puasa. Nanti pahalanya dapat ini. Jiara ke tempat suci nanti ibadahnya dapat ini. Menyantuni anak yatim nanti pahalanya dapat ini. Jadi itu adalah upaya-upaya amal ibadah. Emang nyampe ke surga. Bukankah banyak orang belajar agama tetapi makin jahat? Tetapi kalau Tuhan sendiri yang datang ke bumi mengantar kita ke rumahnya pasti nyampe. Maka inilah konsep ibadah kita. Upaya surga Allah yang inkarnasi ke bumi datang ke bumi untuk mengantarkan kita ke rumah Bapak nanti. Dan itulah yang disebut dengan shalom. Yesus dinubuatkan sebagai Raja Shalom dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib Peleyoetz. Ala yang perkasa. El Gibor. Bapak yang kekal. Afiat. Raja Damai. Nah, jadi Yesus satu-satunya sang penyelamat. Anohi, Anohi, Adonai. Fe'in mi baladai, Mosia. Aku, akulah. Sang Juru Selamat. Tidak ada selain-lainnya daripadaku. Jadi Sang Juru Selamat hanya Allah sendiri. Dan Allah yang inkarnasi ini disebut sebagai Syar Shalom. Raja Damai. Raja yang memperdamaikan pemisahan akibat dosa dengan harga mendekat. Dia menjadi korban. Dan kata Shalom ini bukan hanya berarti damai. Kata Shalom dalam bahasa Ibrani itu juga dalam artian melunasi. Itulah sebabnya dalam Yohana 19 ayat 30. Ada kata sudah selesai. Diterjemahkan dari bahasa Yunani Tetelestai. Tetapi Yesus sebagai seorang Yahudi tentu saja dia tidak bicara bahasa Yunani. Bukan dia kalau tidak bicara bahasa Aram ya bahasa Ibrani. Nah, kata Tetelestai dalam bahasa Yunani ini, dalam bahasa Ibraninya itu Nishlam. Nishlam ini adalah bentuk pasif dari kata Shalom. Maka kalau Yesus disebut Raja Shalom, disini tidak hanya berarti mendamaikan, tetapi juga berarti melunasi. Bahwa Yesuslah darahnya yang melunasi. Ketika Yesus berkata sudah selesai. Dalam artian bahasa asli Ibraninya itu sudah dilunasi. Itu sudah dilunasi. Itu sudah diperdamaikan. Dilunasi dengan apa? Darahnya yang mengucur di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka namanya sebagai Raja Shalom adalah namanya yang hikmat. Karena dia adalah Raja Pendamai, harga pendamaian, harga mendekat, dan harga untuk menelunasi. Maka dia disebut Raja Shalom. Jadi kita sudah belajar banyak disini. Migdal Eder sebagai tempat kelahirannya, yang tidak biasa. Sebagai pengenenggenam dari seluruh korban-korban yang dipersembahkan. Sejak kematian binatang berdarah yang bertama di Taman Iden dan berlanjut di sepanjang perjanjian lama pada 25 Desember. Pada Natalnya di Migdal Eder. Dikenapi dengan lahirnya Sang Anak Domba Allah Seha Elohim yang telah akan menjadi pengenap segala korban-korban penghapusan dosa yang pernah diberikan. Natal, tradisi. Ya tradisi. Tetapi tradisi yang berasal dari surga. Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Kiranya firman ini menjadikan suatu penguatan bagi kita bahwa Anda menjadi orang yang sangat diberkati. Karena Anda adalah orang yang dibayar dosanya secara lunas oleh darah Yesus Kristus. Maka Anda semua, kita semua yang ada disini, semua orang percaya adalah orang-orang yang mahal. Kenapa mahal? Karena dia dibayar dengan darah yang amat mahal. Yaitu darahnya sendiri, darah Allah yang ingat. Mari kita berulang. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar pada pagi hari ini. Bahwa Natal pada pagi hari ini, kami peringati dengan tidak biasa. Tidak kami peringati dengan hingar-bingar, pesta, pora. Tetapi kami belajar. Kami mendalami kenapa engkau harus hadir. Kenapa engkau disebut Sang Juru Selamat. Karena engkau memang datang untuk menyelamatkan manusia yang harus mati secara kekal akibat dosa. Tetapi engkau tidak merelakan itu ya Tuhan. Sehingga engkau datang membereskan dosa itu dengan kematianmu sendiri yang lahir di tempat yang namanya Mikdal Eda. Terima kasih atas kebaikanmu ya Tuhan. Saya kembalikan kepada Ibu Grace. Terima kasih atas kebaikan. 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 Terima kasih atas kebaikan.